selamat menikmati simak videonya Bu Sofi sampai selesai sebelum Bu Sofi sampaikan materi hari ini terlebih dahulu Bu Sofi ingatkan kepada anak-anak semuanya bahwa Bu Sofi sudah pernah menjelaskan tentang penggunaan kata Hadha dan kata Hadihi dan juga ada kata Hua dan Hia nah untuk Hadha dan Hadihi Bu Sofi ulangi lagi artinya adalah ini untuk Hadha digunakan untuk laki-laki sedangkan Hadihi digunakan untuk perempuan begitu juga dengan kata Hua dan Hia artinya adalah Dia dan Hua digunakan untuk laki-laki sedangkan Hia digunakan untuk perempuan nah kali ini Bu Sofi akan menggunakan kata Zalika dan Tilka dengan kata maksudnya dengan nama-nama tempat yang akan Bu Sofi sampaikan berikut ini jadi simak bagaimana ke penggunaan kata Zalika dan Tilka untuk Zalika dan Tilka artinya itu baiklah langsung saja simak penjelasannya Bu Sofi berikut ini baiklah langsung saja untuk nama-nama tempat di lingkungan sekolah yang pertama ada Zalika Faslun artinya itu kelas lalu ada Zalika Malabun artinya itu halaman selanjutnya ada Zalika Ma'malun artinya itu lab komputer satu lagi ada Maksofun artinya kantin berikutnya ada Tilka Madrosatun artinya itu sekolahan lalu ada Tilka Idarotun artinya itu kantor lalu ada Tilka Maktabatun artinya itu perpustakaan dan ada juga Hadi Kotun artinya taman nah itu tadi beberapa nama-nama tempat di lingkungan sekolah nah untuk selanjutnya Bu Sofi akan jelaskan tentang penggunaan kata Zalika dan Tilka pada kalimat yang dibacakan Bu Sofi tadi kata Zalika dan Tilka artinya itu untuk Zalika digunakan untuk laki-laki atau digunakan untuk kata yang belakangnya tidak ada tak bulan baik itu benda tempat ataupun nama orang jadi untuk laki-laki sedangkan Tilka digunakan untuk perempuan atau digunakan untuk nama-nama benda atau tempat atau yang lainnya tapi yang belakangnya ada tak bulatnya tadi bisa diperhatikan contohnya ini yaitu kata Zalika digunakan pada kata yang belakangnya tidak ada tak bulatnya yaitu Zalika Faslun sedangkan untuk Tilka digunakan untuk kata yang ada tak bulatnya di belakang Tilka Madrosatun itu salah satu contohnya nah bagaimana sudah bisa membedakan antara Zalika dan Tilka dan sudah bisa dipahami mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya disini Bu Sofi juga akan mengingatkan kepada anak-anak untuk soal atau mungkin bertanya pernah Bu Sofi jelaskan pula di video Bu Sofi yang lalu jika bertanya dengan menggunakan bahasa Arab untuk orang menggunakan kata man sedangkan untuk benda atau selain orang menggunakan kata ma man artinya siapa ma artinya apa dan jika setelah kata ma dan kata man itu misalnya kata hada ma hada atau man hada biasanya setelah itu ada tanda tanya lalu kita menjawabnya juga harus hada lalu sebaliknya jika di pertanyaan itu tidak ada mungkin kalian bingung isinya ini diisi apa ya ada titik-titik lalu ada tanda tanya lalu setelah itu ada jawaban hada abi nah berarti titik-titiknya diisi man hada kenapa man hada karena abi itu orang makanya pakai man dan abi adalah orang laki-laki yaitu artinya ayahku maka menggunakan kata hada kalau untuk perempuan menggunakan hadihi begitu juga dengan buah hiya jadi ketika pertanyaannya man hua atau man hiya jawabnya juga harus menyesuaikan kalau hua jawabnya juga hua kalau hiya menjawabnya juga hiya begitu juga sebaliknya jika jawabannya adalah hua abi atau hiya ummi maka kita disuruh bertanya yaitu man hua atau man hiya seperti itu bagaimana dengan penjelasannya Bu Sofi itu tadi materi bahasa Arab hari ini yaitu tentang nama-nama tempat di lingkungan sekolah mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan dikerjakan tugas dari Bu Sofi insya Allah anak-anak pasti bisa tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan terima kasih Bu Sofi cukupkan sampai disini untuk materi hari ini sampai jumpa di materi-materi Bu Sofi berikutnya dan sebelum Bu Sofi akhiri jangan lupa like dan komen videonya Bu Sofi dan yang belum subscribe silahkan langsung di subscribe lalu nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video Bu Sofi berikutnya terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh